Masalah sampah popok yang dibuang ke sungai menjadi masalah tersendiri, terutama bagi biota sungai dan juga dapat merusak lingkungan. Terkait hal tersebut, salah satu perusahaan popok besar akan membangun pabrik daru ulang, popok, wilayah Jawa Timur dalam waktu dekat. Masalah sampah popok bekas sangat memprihatinkan belakangan ini karena kurang sadarnya masyarakat yang masih membuang sampah popok bekas ke sungai. Dengan membuang sampah popok ke sungai, bisa berdampak pada rusaknya lingkungan dan akan berdampak buruk bagi biota sungai. Terkait hal tersebut, Softex Indonesia yang sudah memiliki pabrik daru ulang limbah popok di Karawang juga akan membangun pabrik daru ulang di wilayah Jawa Timur untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat popok bekas. Menurut M. Zainal Abidin sebagai Head of Teller Acquisition, Learning and Reward VT Softex Indonesia, Sampah popok bayi yang di sungai mencapai 40% dari keseluruhan sampah yang ada di sungai. Karena itu, Zainal mengajak kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai. Sebaiknya cukup dibuang ke tempat sampah. Tidak salah yang saya quote, kurang lebih 40% sampah yang ada di sungai itu adalah popok bayi. Nah, memang kami selaku dari PT Softex Indonesia memiliki komitmen untuk mengajak masyarakat supaya tidak mencemari atau membuang popok bekas itu ke sungai. Memang ada perlakuan khusus, treatment khusus. Yang pertama mungkin bisa juga dicuci dulu. Kemudian yang kedua tinggal dilipat aja biasanya dan dibuang pada tempat sampah sih. Seperti itu, jangan sampai, biasanya kan ada mitos yang saya tahu di masyarakat Jawa Timur, mending dibuang ke sungai, kalau enggak nanti bayinya ruang-ruang. Nah, kita ingin juga memberikan awareness bahwa mitos itu tidak tepat. Justru dengan mitos itu, membuang popok bekas ke sungai malah akan mencemari sungainya itu sendiri. Sebetulnya seperti itu. Makanya kita berkontribusi bagaimana yang salah satu caranya adalah kita membatu mendaur ulang popok bekas. Popok-popok bekas tersebut akan didaur ulang menjadi batu bata, pupuk, media tanam hingga minyak gas yang akan berguna bagi masyarakat. Zainal juga berharap kepada pengguna popok bekas agar tidak membuang popok bekas ke sungai karena akan menjadi masalah besar bagi pencemaran lingkungan.